Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyebutkan fokus penanganan yang dibutuhkan untuk mengatasi genangan air di ibu kota adalah saluran penghubung yang lancar dan terhubung. Menurut Ahok, masih adanya genangan air karena saluran penghubung yang tidak tersambung satu dengan yang lainnya, serta adanya sampah. Selain saluran penghubung, Ahok menegaskan tidak boleh ada sampah yang menghambat aliran air di saluran penghubung, terutama saluran yang berada di persimpangan. Pasalnya, saluran yang tersumbat adalah penyebab meluapnya air ke jalanan. Ahok juga menegaskan diperlukannya pompa untuk Jakarta. Ahok menambahkan saat ini pihaknya tengah mengecek di kawasan grogol yang sempat tidak muncul genangan, malah kembali tergenang saat hujan kemarin. Ahok curiga adanya pompa yang tidak berfungsi di daerah sana. Ahok curiga adanya pompa yang tidak berfungsi di daerah sana. Pemokus sekarang kamu harus membuat semua saluran PHB terhubung, tidak hanya ada sampah. Itu saja kuncinya. Dan pompa semua harus hidup. Siapa yang masukin kulit, kabel listrik itu banyak dalam hubungan. Sama kayak kasus Fatmawati Selatan Fatmawati gak mungkin tenggelam logikanya Gak tau salurannya itu Ada rampu lalu lintas Ada ban Kayak ini nih, ini diketemu di depan ini loh Maya orang isu ke saya kan Istana tenggelam pak Sebenarnya mana mungkin tenggelam Kalau ada isu, saya curiga Kenapa orang ngomongin istana tenggelam Istana tergenang Kita mulai nih Ini satu truk loh Ini persis di samping ini After SDM Siapa yang isang, di bukan si Isai